Undi dua di Napilkada Sumedang, laporan Kapanwas, patali jeng pencatutan ngarandirina, anu derong disorangku salah seorang oknum simpatisan Kade Partai Anungges Kamasyur, dikenyangking keuntungan pribadi. Satu tas napa laporan ti warga tur tim Sesna, eta cawa bupte laporan ngenan eta kejadian Kapanwas Sumedang. Bari diaping ku ketua tim Suksesna, calon wakil bupati nomor undi dua Sonia Sugian ngadeg-deg ke kantor Panwas Sumedang di jalan Raden Suyut, Sumedang Selatan, Balukar Arongan, pencemaran nama baik, turta jadi penyelimpangan dina kampanye. Laporan anu ditepikan ku cawabub Sonia Sugian diantarana, didomplein nangaran Sonia Kujalma Anuntet Bikawanoh Duaan, yang Sonia nyayagakan program nyen sim gratis turta bisa ngasupkan sehawai pikendigawe di pausahaan pindad. Sonia nembrakan dirina sama sekali tenyaho kan etahal. Dirina kakaranya hau satuta sawatar warga ngadeg-deg turta natanyakan kegiatan Sonia, sartana nagih jangji pikendigen sim gratis turta digawe di pindad. Samalah sawatar warga nyetorken sejumlaheng duit kaotnem anuduaan, anungadomplein ngaran Sonia piken kepentingan pribadi. Program sim gratis dari Ibu Sonia, padahal sama sekali itu bukan program saya. Itu adalah salah satu yang sengaja datang menyusup kepada saya, mengatasnamakan saya, dan dia yang melakukan semua itu. Tetapi secara pidana umum, orang tersebut sudah dilaporkan di proses Cimanggung, dan sekarang juga sudah berada di dalam tahanan. Sonia gesnyaho sahad dalang di satu kangen pencemaran nama Baikna. Samalah salah seorang di antaranya di proses hukum di Maposek Cimanggung. Eta kajadiante ngabalukarkan pihak Sonia meredih kapan wasu Sumedang sangkan nindak lawan tandes, lantaran etahalte di erong mangrupa bagian tina blek kempen, piken ngarun taggen ngaran hadir salah seorang calon wakil bupati di Sumedang. Diki Darusman, Bandung TV.